Selamat pagi semua anak-anakku, kita kembali bertemu di kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta Fahri akan memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Fahri. Terima kasih telah menonton. Sebelum kita mulai belajaran kita, Bapak akan mengajak kita bersama-sama untuk menyanyi. Ya, sebentar ya. Ini lagu ini tahu? Tanah Airku. Ya, sama-sama kita menyanyi ya. Nanti kan teks, ya lagunya akan keluar dari sini. Jadi sama-sama kita mengikuti. Oke. Lalu untuk tujuannya Tujuan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah Kita bisa menemukan informasi berdasarkan kata kunci dengan benar Menyimpulkan informasi yang diperoleh dengan benar Lalu kita bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi Jika tidak ada semangat persatuan dan kerjasama antar waga kampung dengan benar Terus membuat karangan tentang kerukunan di kampung Wonorejo Dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar Oke seperti biasa Nanti di awal pelajaran ini Bapak akan menampilkan video Video pembelajaran Jadi dari video ini nanti anak-anak bisa menyimak videonya Video pembelajarannya ini Halo adik-adik Jumpa lagi bersama dengan Kak Vio disini Tentunya di Akses Belajar Nah adik-adik untuk kali ini Kak Vio akan membahas materi tentang Mengenal unsur adik Simba dalam buku sejarah Apa itu adik Simba? Hmm apakah semacam hewan atau yang lainnya? Nah adik-adik penasaran kan? Maka dari itu ikuti video pembelajaran kali ini ya Tentunya bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan Membaca intensif itu adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi Ya sebagai bahan diskusi Juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menemukan sebuah pokok Ya persoalan atau perihal yang menarik dalam suatu keks bacaan Ya untuk teks tersebut layak dijadikan sebagai bahan diskusi Ya lalu berikutnya ya berikutnya itu adalah kata kunci Tadi kan kita mendengar juga ada istilah kata kunci Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah paragraf itu ya Merupakan kata yang diulang-ulang Atau kata ganti Atau kata dalam frase transisi Frase ya bentuk kalimat transisi Ya jadi dia bisa dalam bentuk kalimat singkat Ya untuk hari ini Bapak akan memberikan Apa Langkah kerja Ya langkah kerja yang harus kalian lakukan Yang pertama itu Ya membaca teks kerukunan di kampung Ponorejo Papua Lalu itu dari teks itu Diminta untuk anak-anakku semua Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Dari isi teks yang dibaca Lalu menulis informasi yang diperoleh Kedalam buku catatan masing-masing Atau buku tulis Itu Itu yang Pembelajaran kita hari ini Ya Lalu Menuliskannya ke dalam bentuk LKPD Yang tadi sudah Bapak kasih Ya seperti itu Mungkin ada yang Kasih contoh kata kunci Satu Oke Pak Ya silahkan Warganya berasal dari daerah Berbagai daerah pada penduduk Di Pulau Bawa Ya oke Oke Yang lain lanjutin Lanjutin sekitar Bapak kasih waktunya Sekitar 20 menit ya 15 sampai 20 menit Nanti kita bersama-sama akan Membahas itunya Membahas Apa yang kalian temukan dari kata kunci Ya Jadi ini Di masing-masing kerja dulu Ya Menemukan kata kunci dulu Selain itu Selain dituliskan ya Dituliskan dalam bentuk Kata kunci Atau ada yang bisa Membuatkannya dalam bentuk Rasa Ya tadi kan ada yang tanya tuh Ya itu kalimat singkat Untuk kalian membuat Atau mau Berdiskusi tentang Isi teks tersebut Ya gunakan kata kunci yang Masing-masing kalian temukan tersebut Nomor tiga ya Kesimpulan dari kegiatan Pembelajaran hari ini Siapa yang sudah buat Sekarang Bapak Bukan Bapak yang menunjukkan Tapi Bapak minta dua orang deh Saya Saya dari kelompok satu Akan membacakan hasil diskusi kami Yaitu kerukunan di kampung Wonerjo Papua Nomor satu Mengapa warga di kampung Wonerjo Memiliki perbedaan Juru Agama Dan budaya Karena kampung Wonerjo Merupakan Merupakan Pertampungan Transmigran Dengan penduduknya Berasal dari Perbagai daerah padat Penduduk di Pulau Jawa Dan warga asli Papua sendiri Dua Apa yang membuat Anak-anak di kampung Wonerjo Sangat akrab Karena posisi rumah Warga bersesebelahan Setiap hari Anak-anak Berangkat ke sekolah Bersama-sama Tiga Setiap Yang berhak Menjaga persatuan Dan kesatuan Di kampung Wonerjo Semua warga kampung Wonerjo Empat Di mana Anak-anak kampung Wonerjo Berkumpul Setiap akhir minggu Mereka berkumpul Di walai utama kampung Untuk berolahraga bersama Atau hanya untuk bermain-main Pemak Kapan anak-anak kampung Wonerjo Mendapat penyeluhan Tentu menjaga kebersihan Daripada Masa pubertas Pada saat Anak-anak menginjak Usia remaja Enam Bagaimana potret Kampung Wonerjo Yang diketahui Kampung Wonerjo Merupakan Sebuah perkampungan Yang rukun Dan harmonis Karena warganya Hidup bergamping Hidup berdampingan Tanpa melihat Latar belakang Perbedaan suku Agama Asal-usul Dan budaya Kesimpulannya adalah Cara hidup Warga kampung Wonerjo Yang harmonis Dapat menjadi teladan Bagi kehidupan kita Setiap hari Dalam menjamin Kerukunan Selamat pagi semua Nantikan Bagaimana warga Kampung Wonerjo Dalam memaknai Kemerdekaan Warga di kampung Wonerjo Hidup rukun Dan menjaga Persatuan Di daerah mereka Sebagai wujud Menjaga Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kapan dan Apat sejuan Mendiadakan Program Transmigrasi Sejak 1961 Pemerintah Urden Mengadakan Program Transmigrasi Untuk Menujukkan Masyarakat Indonesia Yang Sihakera Apakah Warga kampung Wonerjo Tetap Menjaga Penguangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya Mereka Menjaga Persatuan Kesatuan Cepat Selalu Menjaga Kedisi Pembuaian Tindek Mat Rumah Bika Dalam Segala Perbedaan Yang Ada Ingat Bila Dari Kelampu Kelima Terima Kasih Pembuaian Saya ingin Menjaga Saya akan Menunjukkan Hasil Menting Atau Warga Di kampung Wonerjo Memiliki Pergunaan Suku Agama Dan Budaya Kampung Wonerjo Memiliki Pergunaan Transmigrasi Dan Memiliki Berasal Dari Berbagai Daerah Saya Membuat Anak-anak Di kampung Wonerjo Sangat Akrab Karena Posisi Rumah Warga Bersubahan Tidak Butuh Mereka Pergi Bersama Kesawah Dimana Anak-anak Kampung Wonerjo Berkumpul Seti Minggu Berkumpul Di balai Utama Kampung Untuk Berolahraga Siapa Yang Berhak Menjaga Persatuan Yang Kesatuan Di kampung Wonerjo Semua Harga Di kampung Wonerjo Kapan Anak-anak Kampung Wonerjo Mendapat Peneluhan Tentang Menjaga Kesimpulan Dari cerita tersebut Keberagaman Yang ada Dalam Sebuah Kehidupan Masyarakat Merupakan Kekuatan Dalam Diganti Kesatuan Dan Kesatuan Bangsa Karena Dengan Keberagaman Tersebut Maka Kita Saling Melengkapi Dengan Berbagi Pengalaman Atau Keperampilan Yang Dimiliki Kepada Orang Lain Kesimpulannya Adalah Kita Bisa Meniru Sikap Warga Kampung Wonerjo Yang Saling Berkoreksi Tanpa Membeda Terima Kasih Terima Kasih Semasa Kepala Terima kasih Terima kasih